Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali menidaklanjuti persoalan antara Nenek Hapsah dan pihak PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari atau PT. RPSL dengan melakukan rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kota Jambi. Minggu malam 11 Juni 2023 dikelar rapat dengar pendapat oleh DPRD Kota Jambi guna menidaklanjuti persoalan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari atau RPSL dan pihak Nenek Hapsah. Dalam RDP tersebut turut hadir pihak perwakilan dari Nenek Hapsah, pihak perusahaan, pemerintah Kota Jambi, jamat setempat, aliansi mahasiswa, dan warga di RT25 dan RT24 Kelurahan Payu Selinca, Kota Jambi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan, kedua pihak sepakat untuk membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita nyampaikan pada sepakat dan penyakit yang semua kita menang, semua yang menang, kita sepakat untuk membentuk harga diaspirasi kekuatan pihak Nenek Hapsah, kita berpengar di titik sebelumnya itu untuk membentuk tim. Kita membentuk tim, secepat mungkin, kita meninggalkan, kita meninggalkan, kita meninggalkan, kami tidak masuk dalam itu ya, kita tidak mengontrol. Sementara itu, perwakilan aliansi mahasiswa sekaligus cucu dari Nenek Hapsah, Puspita Paradila menuturkan. Alur dan mekanisme pembentukan tim tersebut masih belum jelas. Bahwa malam ini memang ada dikatakan kebutuhan tim, tapi jika kami kaji lagi sebagai mahasiswa, ke sini tidak jelas. Maksudnya alur dan mekanismenya tidak dikutuskan di saat ini. Dan kami tanya-tanya, mungkin ke depannya bakal bagaimana? Apakah titik fokusnya memang dalam penyakit yang besar? Dengan virtual point juga, jadi kita tahu kan datang di atasnya kapan, tapi untuk adik kita SMA, itu tidak boleh diharapkan untuk berpengaruh lagi, dengan podcast dan lain sebagainya. Nah, itu jadi pertanyaan jelasnya. Sementara itu, pihak PT Rimba Palma Sejahtera Lestari turut angkat bicara soal pembentukan tim dan permintaan dari keluarga Nenek Hapsah ini. Apa yang ditanyakan semuanya, udah kami jawab juga. Apa benar keluarga itu minta 1,3 Mbak? Nanti tanyakan langsung aja ya, karena itu tadi udah kami sampai ke yang dalam ya. Karena kami juga kan itu pada tahun 2002 ya, dimintakan 1,3 Mbak. Terkait tudingan tidak ada amdalalin itu gimana Pak perusahaan gitu? Nggak mungkin lah, kita nggak ikutin aturannya.